Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Kasus kali ini terjadi di kota Osak yang terletak di Alabama Tenggara dekat perbatasan Florida. Osak dikenal sebagai rumah Fork Rucker yang terletak di jantung Dale County yang menampung hampir 15.000 orang. Kota ini merupakan tempat yang bagus untuk membesarkan keluarga dan menghabiskan masa pensiun. J.B. Hilton Green Beasley lahir di Troy, Alabama pada tanggal 31 Juli 1981. Orang tuanya bernama Cheryl dan Hilton Lanier Beasley. Setelah orang tuanya bercerai, J.B. pindah ke Doughton bersama ibunya pada tahun 1984. J.B. sangat disayangi oleh ibunya dan juga ayah tiringnya yang bernama Joy Bergun yang dinikahi ibunya beberapa tahun yang lalu. Dia dibesarkan di sebuah rumah yang bagus di Doughton bersama empat saudara perempuannya, yang bernama Jekui, Jillian, Jamie, dan Jowet Bergun. J.B. tumbuh menjadi gadis yang ramah, aktif terlibat dalam berbagai kegiatan seperti bermain piano, berdansa, atau menjadi pemandu sorak dan berenang. J.B. bahkan pernah menjadi model untuk beberapa agensi bersama dengan saudara perempuannya. Selain itu, J.B. suka berkumpul dengan teman dan keluarganya. Saat S.M.U., J.B. bertemu dengan Tracy Jane Howlett, sesama pemandu sorak di sekolahnya. Dan tidak butuh waktu lama, keduanya menjadi sahabat baik. Tracy lahir pada tanggal 3 Maret 1982 dari orang tuanya yang bernama Caroline dan Robert Howlett. Sayangnya, ayahnya yang bekerja di Departemen Kepolisian Doughton meninggal saat Tracy baru berusia 5 tahun. Ibunya kemudian menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Mike Roberts, yang membantu membesarkan Tracy. Tidak seperti J.B., Tracy orangnya agak pemalu. Tetapi dia tidak pernah ragu untuk mendahulukan orang lain di atas dirinya sendiri. Tracy juga sangat protektif terhadap kedua saudara laki-lakinya yang jauh lebih muda usianya daripada dia. Bahkan di usia muda, dia sudah menjadi kakak perempuan yang bertanggung jawab. Tracy juga bersekolah di Northview High School dan selalu mendapatkan nilai bagus di kelasnya. Dia juga menjadi pemandu sorak bersama J.B., sampai akhirnya kedua gadis itu tumbuh menjadi gadis dewasa. Pada tanggal 31 Juli 1999, sekitar pukul 10 lebih 5 menit malam, J.B. dan Tracy meninggalkan kota Doughton menggunakan mobil Mazda 929 warna hitam tahun 1993 milik J.B. Rencananya, mereka akan menghadiri pesta ulang tahun yang diadakan untuk J.B. di kota Headland, yang berjarak hanya beberapa kilometer ke arah utara. Namun, kedua gadis muda itu tidak tahu jalan yang menuju ke tempat pesta mereka, sehingga mereka mendapatkan masalah besar. Hanya beberapa menit setelah memulai perjalanan dari kampung halaman mereka, J.B. dan Tracy tersesat. Sekitar pukul 10.30 malam, J.B. dan Tracy berhenti di Pomp Bensin dekat persimpangan rute 173 dan 431 di Headland untuk menanyakan arah pada pemilik kios yang berjualan snek di sana. Karena masih bingung juga dengan petunjuk arah yang diberikan oleh pemilik kios, mereka memutuskan untuk menggunakan telpon umum di Pomp Bensin itu. Mereka menelpon teman mereka untuk mendapatkan petunjuk arah yang benar menuju ke tempat pesta. Setelah menelpon, J.B. dan Tracy melanjutkan mengemudi untuk mencapai tujuan mereka. Tetapi, mereka berdua malah berakhir di kota Osaka di Alabama yang berjarak sekitar 39 km barat laut dari kota Headland. Menyadari kalau mereka semakin jauh dari tempat pesta dan masih tidak mengerti arah yang tepat ke sana, akhirnya pada pukul 11.30 malam, J.B. dan Tracy memutuskan untuk berhenti di toko Big Liter Store meskipun toko itu sudah tutup saat itu. Tracy lalu menelpon ibunya dari telpon umum di toko. Dia memberitahu ibunya tentang bagaimana mereka tersesat di kota Osaka dan sekarang berencana untuk langsung pulang ke rumah saja. Pada saat yang sama, seorang wanita bernama Marilyn Merritt dan putrinya berhenti di Pomp Bensin untuk membeli soda. J.B. dan Tracy kemudian menanyakan arah untuk kembali ke kota dotan. Marilyn mencoba menjelaskan jalan menuju ke dotan sebaik mungkin. Dan tampaknya, kedua gadis muda itu sudah mengerti. Marilyn memperhatikan kalau gadis-gadis itu terlihat baik dan sopan. Apalagi, mobilnya juga terlihat bersih dan rapi. Marilyn sempat melihat gadis-gadis itu keluar dari tempat parkir dan berbelok ke kanan seperti yang diarahkannya. Lalu Marilyn dan putrinya melanjutkan perjalanannya kembali. Keesokan paginya, tanggal 1 Agustus 1999 sekitar pukul 8 pagi, ibunya Tracy menelpon polisi untuk melaporkan putrinya yang hilang. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk menemukan petunjuk pertama mengenai keberadaan gadis itu. Karena di hari itu juga, setelah Tracy dilaporkan hilang, polisi berhasil menemukan mobil JB yang diparkir di Herring Avenue di kota Osaka. Hal yang paling aneh menurut polisi adalah, meskipun JB telah mengisi penuh tangki bensin sehari sebelumnya, saat ditemukan, tangki bensin hampir kosong. Mobil itu juga kotor berlumpur. Jendela di bagian pengemudi sebagian turun, namun pintunya terkunci. Polisi tidak menemukan tanda-tanda masuk secara paksa ke dalam kendaraan itu. Di dalam mobil, sim milik JB tergeletak di dashboard. Dompet kedua gadis itu masih di dalam mobil bersama dengan uang tunai mereka. Satu-satunya barang yang diketahui hilang adalah kunci mobil JB. Namun di dalam sana, tidak ada tanda-tanda keberadaan dari kedua gadis itu. Sementara itu di bagian bagasi, polisi menemukan bekas telapak tangan seseorang. Tetapi bagasi itu dalam keadaan terkunci. Dan itu memberikan virasat buruk kepada polisi. Bahwa ada sesuatu yang sangat salah dan tidak menyenangkan telah terjadi. Menilai situasi itu, polisi berteori bahwa bagasi yang terkunci dapat memberikan mereka petunjuk yang penting. Tetapi tanpa kunci, polisi tidak dapat membuka bagasi mobil itu. Polisi membutuhkan waktu 6 jam untuk dapat membuka bagasi mobil. Karena mereka tidak menggunakan kunci bagasi atau memanggil tukang kunci saat membuka bagasi mobil tersebut. Saat terbuka, polisi mendapatkan hal yang sangat mengerikan. Di dalam bagasi, terdapat dua tubuh tak bernyawa. Kedua gadis itu dimasukkan ke dalam bagasi dalam keadaan berpakaian lengkap. Tetapi, celana mereka kotor dari bagian pinggang ke bawah. Kedua gadis itu telah ditembak masing-masing sekali di kepala. Tracy di bagian pelipis, dan JB di pipi kanannya. Di bagian kaki Tracy, terdapat selongsong peluru 9mm, dan ada goresan di lengannya dan di celana jeansnya menempel semak dori. Di sisi lain, pakaian JB kotor dan berlumpur, terutama sepatu yang baru dibelinya. Polisi menyimpulkan bahwa kedua remaja tersebut dibunuh dengan cara dieksekusi, dan mereka kemungkinan besar dibunuh di dalam bagasi. Penemuan yang mengerikan dan menyedihkan ini segera diberitahukan ke pihak keluarga korban. Polisi secara resmi memulai penyelidikan pembunuhan ini. Awalnya, polisi sempat mengira perampokan sebagai motif pembunuhan ini. Tapi, hal itu dengan cepat dikesampingkan. Karena polisi telah memastikan bahwa kedua dompet gadis-gadis itu beserta juga uang perhiasan dan kartu kredit mereka, semuanya tetap ada di dalam mobil. Hasil otopsi kemudian menegaskan bahwa tidak ada jejak alkohol atau obat-obatan dalam sistem pencernaan korban. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda kalau kedua gadis itu telah dilecehkan secara seksual sebelum kematian mereka. Dan, motif kejahatan seksual saat itu juga dikesampingkan. Akan tetapi, sekitar dua bulan setelah kejadian, State Crime Lab mengeluarkan laporan penemuan yang baru. Mereka menemukan jejak cairan sperma yang tidak diketahui pada celana dalam, bra, dan kulit JB. Tapi, cetakan telapak tangan yang ditemukan di bagian tutup bagasi mobil juga tetap tidak teridentifikasi. Tanpa adanya kecocokan sidik jari dalam sistem kepolisian dan tidak ada petunjuk ataupun bukti temuan lainnya, membuat pihak kepolisian kesulitan memecahkan kasus ini. Kasus pembunuhan ganda dua gadis remaja ini menyebar dengan cepat seperti api. Polisi sama sekali tidak memiliki daftar tersangka. Imbalan bahkan ditawarkan bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi untuk kasus pembunuhan ini. Tapi tetap saja, belum ada perkembangan. Pada tanggal 1 September, tepat satu bulan setelah jenasa JB dan Tracy ditemukan, seorang penduduk di kota Osak berusia 28 tahun yang bernama Johnny William Barentine mendatangi Departemen Kepolisian Osak untuk menceritakan satu kisah yang aneh. Johnny mengklaim bahwa dia telah menjadi saksi pembunuhan ganda kedua remaja putri dari kota Doton ini. Dia mengatakan kepada polisi bahwa pada malam pembunuhan, sekitar waktu yang sama saat Tracy Hollett menelpon ibunya dari telpon umum di toko Big Little Store. Saat itu, Johnny pergi membeli susu untuk putranya yang berusia 2 tahun dan dia mengalami kejadian yang menghebohkan. Dia pulang ke rumah sekitar jam 1 dini hari dengan kecewa dan bilang ke istrinya kalau dia baru saja ditabrak mobil hitam di dekat Herring Road. Keesokan harinya, setelah pembunuhan JB dan Tracy, Johnny menceritakan kejadian yang dialaminya dengan beberapa temannya. Temannya lalu meyakinkan Johnny untuk melaporkan ke polisi dengan informasi ini. Siapa tahu, informasinya dapat membantu polisi memencetkan kasus pembunuhan Tracy dan JB. Selain itu, Johnny bisa mendapatkan imbalan yang disediakan oleh polisi. Tapi kenyataannya, dalam 4 jam wawancara dengan polisi Osak, cerita Johnny berubah sebanyak 6 kali. Menurut kepala kepolisian Osak, Tony R. Spivey, Johnny awalnya mengatakan bahwa pada malam pembunuhan, dia melihat sebuah truk hitam melaju kencang dari daerah di mana gadis-gadis itu ditemukan. Tetapi, ketika wawancara berlanjut, ceritanya terus berkembang dan berubah-ubah. Akhirnya, Johnny mengklaim bahwa dia telah memberi tumpangan kepada seorang pria bertatu yang tidak dia kenal dan keduanya berkendara pergi ke toko Big Little Store. Kemudian, laki-laki bertatu itu masuk ke dalam mobil kedua gadis yang disebut Johnny sebagai remaja dotan yang telah meninggal. Johnny mengatakan bahwa mereka berkendara sampai ke Herring Avenue di mana pria bertatu itu memaksa gadis-gadis itu keluar dari mobil. Lalu, terjadi perkumulan antara pria dan gadis-gadis itu ketika mereka mencoba untuk melarikan diri. Setelah berhasil menempatkan kedua gadis di bagasi, Johnny melihat pria itu memegang sesuatu. Beberapa detik kemudian, terdengar dua tembakan. Dan ketika pria bertatu itu kembali, Johnny kembali memberinya tumpangan dan baru setelah itu, dia pulang ke rumahnya. Dalam versi cerita lainnya, Johnny mengaku ke polisi bahwa dia kenal dengan pria yang telah dia jemput dan diberi tumpangan itu. Johnny mengidentifikasi pria bertatu itu sebagai tetangganya. Yang mengejutkan polisi, ternyata, Johnny tinggal kurang dari satu kilometer dari tempat polisi menemukan JB dan Tracy. Fakta ini membuat polisi tidak mempercayai ceritanya. Bahkan Johnny akhirnya dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan JB Beasley dan Tracy Hollett. Polisi osak menangkap Johnny Barentine di tempat dan menuntutnya dengan dua tuduhan pembunuhan. Tetapi, ada beberapa kejangkalan dengan tertangkapnya Johnny Barentine. Johnny tidak pernah menyebutkan tentang pelecehan seksual terhadap kedua gadis itu. Dan ini tidak sesuai dengan bukti telah diketemukan cairan intim laki-laki yang ada di pakaian dan tubuh JB. Selain itu, pria bertatu yang disebut Johnny sebagai tetangganya ternyata memiliki alibi untuk malam kejadian. Orang-orang yang melihat foto Johnny sewaktu tertangkap polisi mengatakan kalau dia tampak terkejut dan seolah-olah dia baru saja terbangun dari tidurnya. Dan setelah ditangkap polisi, Johnny segera mengakui bahwa dia telah mengarang keseluruhan cerita untuk mengumpulkan uang hadiah. Akan tetapi, polisi pada saat itu meyakini kalau mereka telah menangkap orang yang tepat. Dalam sidang pendahuluan pada tanggal 21 September, Charles Hagen dari Alabama Bureau of Investigation bersaksi bahwa Johnny dapat menggambarkan dengan jelas pakaian kedua gadis itu dan barang-barang lainnya. Hal itu membuatnya terlihat seperti seakan-akan menunjukkan bahwa dia ada di tempat kejadian. Sejak penangkapannya, Johnny Barentine ditahan tanpa ada jaminan bebas di penjara Del County di Osaka. Pada tanggal 18 Oktober, di persidangan, Johnny Barentine membanta tuduhan kalau dia terlibat dalam pembunuhan. Johnny mengaku kepada hakim bahwa dia tidak pernah menjemput pria bertatu dan dia tidak melihat apa-apa pada malam pembunuhan itu. Dia mengatakan bahwa dia hanya pergi ke toko sekitar jam 11 malam untuk membeli susu buat anak laki-lakinya dan kemudian mengarang seluruh cerita untuk mengklaim uang hadiah. Namun, argumennya ditolak dan Johnny dikirim kembali ke penjara. Selama masa persidangan ini, anggota keluarga Johnny Barentine tidak pernah berhenti untuk mendukungnya. Mereka bahkan memberikan wawancara kepada media masa yang menyatakan bahwa Johnny tidak bersalah dan dia tidak mampu menyakiti siapapun. Pengacara Johnny yang bernama Bill Kimmins juga menyatakan bahwa kliennya tidak bertanggung jawab atas pembunuhan ganda itu dalam bentuk atau hal apapun. Pengacaranya lebih lanjut menyatakan bahwa interogasi polisi selama 4 jam telah merugikan Johnny karena telah membuat dirinya terseret dalam kekacauan dan kebohongan. Johnny juga mengatakan kalau selama interogasi polisi tidak pernah mengizinkan dia pergi ke kamar mandi atau bisa bebas untuk pergi kapanpun dia mau. Pengacara Johnny Barentine juga menunjukkan fakta bahwa Johnny hanya menyelesaikan sekolahnya sampai kelas 7 dan sebagian dari kelas 8 Johnny berada di kelas pendidikan khusus yang menunjukkan ketidakmampuannya untuk merencanakan kejahatan keci ini. Johnny Barentine akhirnya dibebaskan dari penjara pada tanggal 17 Desember 1999 setelah terungkap bahwa DNA-nya tidak cocok dengan sperma yang ditemukan di tubuh dan pakaian JB. Pada bulan Januari di tahun 2000 Dewan Juri Dale County menolak untuk mendawa Johnny Barentine dan membebaskan dia dari tersangka dalam pembunuhan ganda ini. Setelah Johnny Barentine dibebaskan dari tuduhan dan tersangka investigasi kasus ini pun mengalami kemunduran. Metode yang digunakan oleh polisi juga dikritik mulai terdengar desas-desus bahwa kepolisian Osak tidak mampu menangani kasus ini. Namun ternyata polisi masih memiliki beberapa calon tersangka. Salah satu tersangka yang paling layak untuk dicurigai adalah seorang pria dari Michigan yang kebetulan pada malam naas itu dia sedang berada di sebuah pesta yang lokasinya terletak di dekat tempat mobil JB ditemukan. Polisi menemukan bahwa pria yang tidak disebutkan namanya ini telah meninggalkan kota dalam beberapa hari setelah terjadinya pembunuhan itu. Polisi bahkan telah melakukan perjalanan ke Michigan tiga kali untuk mewawancarainya dan pria itu tidak dapat menjelaskan alibinya saat terjadi pembunuhan itu. Namun polisi menolak untuk mengungkapkan secara detail siapa identitas pria tersebut. Karena ternyata pria itu akhirnya dikesampingkan dari daftar tersangka karena ketidak cocokan DNA. Satu-satunya petunjuk penting lainnya yang dikejar polisi selama tahap awal penyelidikan adalah pengemudi truk pikap putih kecil. Dari rekaman kamera CCTV di toko Big Little Store terekam gambar dengan kualitas buruk dari apa yang tampak seperti truk pikap putih kecil di pompa bensin. Dan kejadian tersebut terjadi di saat yang bersamaan dengan JB dan Tracy berada di telpon umum saat sedang menelpon ibu Tracy. Tidak ada jejak digital yang dapat dilacak dari mobil tersebut karena tidak ada catatan pembelian di pompa bensin pada saat itu. Rekaman video tersebut juga tidak menunjukkan seorang pun keluar dari truk putih itu sehingga polisi tidak bisa mengidentifikasi dengan jelas pengemudi truk tersebut. Setelah satu bulan merilis foto truk ke media, polisi meminta masyarakat untuk membantu memberikan informasi. Sayangnya, baik pengemudi maupun truknya seperti menghilang di udara. harapan untuk mendapatkan petunjuk pun memudar. Petunjuk terakhir untuk polisi adalah seorang pria dari Mississippi. Pria tersebut tinggal dengan kerabatnya di Osak. Tetapi dia pergi dua hari kemudian setelah kasus pembunuhan. Menurut kepala kepolisian Osak Tony Arsvaifi, polisi ingin menanyainya sehubungan dengan kasus tersebut. Namun tidak ada informasi penting yang didapatkan sehubungan dengan petunjuk ini. Karena kurangnya bukti, polisi terpaksa melepaskan pria itu. Pada bulan Maret 2000, seorang wanita menelpon polisi dan mengatakan kalau dia mendengar teriakan dan dua tembakan di dekat Highway 123 South, tepat di dalam batas kota pada malam tanggal 31 Juli 1999. Ketika ditanyain polisi, mengapa dia tidak melaporkan kejadian ini secepatnya, wanita itu mengaku takut terlibat. Berdasarkan keterangan dari wanita itu, polisi mengadakan penggeledahan secara menyeluruh di daerah sekitar TKP. Dan polisi menemukan peluru 9mm jenis yang sama seperti yang digunakan untuk membunuh gadis-gadis itu. Akan tetapi, merek peluru tidak cocok dengan merek selongsong peluru yang ditemukan di tubuh Tracy. Selain itu, peluru yang belum terpakai itu tidak bisa membantu perkembangan penyelidikan polisi. Lagi-lagi, polisi menemui jalan buntu. Meskipun beberapa petunjuk selama bertahun-tahun terbukti tidak mengarah kemanapun, tapi polisi tidak pernah kehilangan harapan dalam mencari kecocokan DNA pelaku. Keluarga JB dan Tracy yang patah hati karena kehilangan putri mereka mencoba untuk melanjutkan hidup mereka. Dan, kasus pembunuhan ganda ini menjadi kasus dingin yang tidak terpecahkan. It was summer 1999. These two Northview High School students headed to a party. JB Beasley and Tracy Hollett got lost on the way. They went to this store seeking directions. Then Tracy called her mom and said they were headed home. They never made it. The next morning police found Beasley's car parked in Ozark. In the trunk, both girls' bodies. They had been shot. Every year their family and friends gathered the murder scene. Bertahun-tahun kemudian, setiap adanya penemuan lain di kasus ini, semuanya hanya menambah lapisan misteri yang semakin membingungkan. Kasus ini tetap dingin selama bertahun-tahun. sampai akhirnya di tahun 2015, momen di mana kasus pembunuhan JB Beasley dan Tracy Hollett kembali dikuak. Rina Kram, seorang anggota petugas polisi Osak yang telah disumpah maju dan bersaksi. Dia menuduh seorang petugas polisi Osak telah membunuh JB Beasley dan Tracy Hollett. Sedangkan polisi lainnya membantu menutupi kejahatan itu. Rina mengatakan bahwa pada malam tanggal 31 Juli 1999, seorang petugas polisi dari Kepolisian Osak telah menghentikan mobil JB Beasley. Polisi menanyakan keberadaan beberapa kaset yang berisi rekaman percakapan. Menurut Rina, kaset-kaset tersebut dapat memberatkan para petugas polisi di Osak karena isinya mengenai bisnis illegal cocaine tentang distribusi dan pembagian keuntungannya. Insiden tersebut meningkat menjadi pembunuhan dua remaja tidak berdosa karena polisi mau menyingkirkan bukti kejahatan mereka. Rina mengatakan kalau dia telah diancam oleh banyak petugas kepolisian supaya tetap diam dan tidak mempocorkan identitas para pelaku. Namun, Rina akhirnya menyebutkan tiga nama polisi. Gary Buds Whitinton, Rex Tipton, dan Eddie Henderson. Rina menuduh kalau ketiga polisi tersebut telah melecehkan dan mengancamnya. Rina bahkan menambahkan bahwa kepala polisi Tony R. Spivey yang menangani penyelidikan awal kasus ini juga ikut membantu menutupi kasus ini. Namun, Rina menolak untuk mengungkapkan nama petugas polisi yang menurutnya telah menembak kedua gadis itu. Jurnalis dan editor surat kabar terkenal dari Amerika yang bernama John B. Carroll menulis sebuah artikel yang mengatakan bahwa saya yakin petugas tersebut menganggap kedua gadis itu bermaksud menggunakan rekaman ini dalam kasus pengadilan yang dijadwalkan pada tanggal 2 Agustus 1999 dan itu kurang dari 48 jam setelah mereka dibunuh. Rekaman itu nantinya akan dimasukkan sebagai barang bukti dalam kasus tersebut. John juga mengatakan bahwa Rina telah dipukuli habis-habisan dengan tongkat baseball setelah maju bersaksi. Hal itulah yang menghentikannya untuk menyebutkan nama pembunuh sebenarnya. Namun seluruh jajaran petugas penegak hukum kepolisian Osak membanta tuduhan Rina tentang keterlibatan mereka dalam pembunuhan J.B. Beasley dan Tracy Howlett tanpa adanya bukti fisik apapun tidak satu pun dari ketiga polisi yang disebut oleh Rina menjadi tersangka dalam kasus ini. Pada tanggal 29 Januari 2016 Kit Coffin Ray Tipton Tony R. Spivey Eddie Henderson dan Gary Buds Whittington dan semua pejabat polisi Osak Alabama mengajukan gugatan terhadap Rina Kram John B. Carroll dan Dean Matthew karena telah menfitnah dan mencemarkan nama baik kepolisian. Tetapi kasus ini dipatalkan pada tahun 2018. Pada bulan Mei 2016 Rina Kram menerima hukuman percobaan dan denda sebesar 250 USD karena telah melecehkan adik perempuan J.B. Besley. Selama bertahun-tahun pihak berwenang menyelidiki banyak teori. Mereka telah mewawancarai ratusan orang dan mengambil sampel DNA dari beberapa tersangka. Tetapi tetap tidak berhasil menemukan pelakunya. Butuh waktu 20 tahun dan inovasi teknologi DNA terbaru sebelum akhirnya polisi dapat menangkap tersangka pada bulan Maret 2019. Polisi mengirim DNA yang ditemukan di tubuh dan pakaian GB ke laboratorium Parabon Nano di Virginia. Lab ini spesialisasi dalam fenotip DNA dan genetika menggunakan basis data silsila. Setelah menganalisis DNA, lab akhirnya menemukan kecocokan DNA tersangka yang bernama Collie Lewis McCranny. Collie yang berusia 45 tahun sebelumnya tidak pernah ada dalam daftar tersangka dalam pembunuhan brutal GB Beasley dan Tracy di tahun 1999 sampai tes DNA melibatkannya dan karena hasilnya cocok dengan sampel yang ditemukan di pakaian dan tubuh GB maka dia ditangkap. Collie Lewis McCranny yang merupakan penduduk asli Alabama lulus dari Carroll High School di Osak pada tahun 1992 dimana dia adalah seorang atlet sekaligus presiden klub perpustakaan setelah lulus dia bergabung dengan angkatan udara AS dan bertugas di sana dari tahun 1993 hingga tahun 1997 dia menikah pada tahun 1992 tetapi berpisah dari istri pertamanya pada tahun 1994 dan kemudian bercerai lalu Collie menikah lagi di tahun 2001 dan memiliki anak dengan istri keduanya selain gagal membayar tunjangan anak pada tahun 1998 Collie Lewis McCranny tidak memiliki catatan kriminal dalam kurun waktu 20 tahun terakhir dia telah bekerja sebagai supir truk sepanjang hidupnya dan telah bekerja untuk beberapa perusahaan angkutan truk di Alabama selama bertahun tahun bahkan dalam beberapa tahun terakhir dia ikut mendirikan sebuah gereja dan ikut pelayanan di sana pada saat pembunuhan itu terjadi Collie baru berusia sekitar 26 tahun dan tinggal di listen by drive di kota Osaka rumahnya sekitar 1 km jauhnya dari tempat dimana mayat kedua gadis itu ditemukan pada tahun 1999 dua dekade setelah terbunuhnya J.B. Bisley dan Tracy Hollett Collie Lewis McCranny ditangkap di Delville Alabama pada tanggal 19 Maret 2019 dalam wawancara dengan polisi setelah dia ditahan Collie mengatakan dia tidak kenal dengan gadis-gadis itu polisi tidak mengklarifikasi motif pembunuhannya berita penangkapannya sangat mengejutkan masyarakat di Osak termasuk kepala polisi Osak Marlon yang satu sekolah dengan Collie tampaknya banyak penemuan mengejutkan dalam kasus yang membingungkan ini DNA registries are the newest tool for investigators helping police nab suspects in several high profile cases cold cases most notably the Golden State serial killings will now it could finally help bring closure for two Alabama families nearly 20 years after the double murder mystery of two Alabama teens this morning DNA evidence blowing the cold case wide open linking this man 45 year old Collie McCraney to the crimes police say they decided to take another look at the murders of J.B. Beasley and Tracy Hollett over the years their parents never giving up hope Hollett's mother spoke to ABC affiliate WDHN in 2012 another year without any answers another year that we're still trying to find answers last August police gave the case another look sending DNA evidence to a lab to try and find a match in a Rina Kram yang sekarang berusia 53 tahun yang sebelumnya pernah menuduh Departemen Kepolisan Osak telah menutupi pembunuhan tersebut menarik kembali ketuduhannya saat dia bersaksi selama sidang dari Ukraina pada bulan Agustus 2022 Sementara itu Colley Lewis McCraney yang saat itu berusia 49 tahun menghadapi 5 tuduhan pembunuhan termasuk penembakan JB Bisley dan Tracy Hollett dia sekarang berada dibalik jeruji besi di penjara Del Conte sejak penangkapannya pengajuan bebas dengan membayar uang jaminan telah ditolak sambil menunggu persidangannya yang akan dijadwalkan pada tanggal 17 April 2023 23 berita berita tertangkapnya pelaku pembunuhan JB dan Tracy sangat melegakan keluarga kedua gadis tersebut meskipun nantinya akan menghidupkan kembali semua kenangan yang menyakitkan karena harus melalui persidangan lagi butuh waktu 20 tahun sampai tertangkapnya pelaku tapi apakah Colley Lewis McCraney adalah pelakunya apa motifnya jika memang dia pelakunya nah gimana menurut tulis di kolom komentar ya telah merit k c b And I'm here to be his voice.